Intro Sekolah Kristen Terang Bangsa memiliki yayasan dengan pembelajaran berbasis internasional Mencakup semua jenjang mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA Siswa dapat memilih sendiri mata pelajaran yang sesuai minat dan bakat potensi untuk mempersiapkan pendidikan tinggi Di pemirsa bersama saya, Kathleen NG, pada hari ini saya sedang berada di Sekolah Kristen Terang Bangsa Semarang Tepatnya di Cambridge International School, yaitu jenjang umpunan yang dimiliki oleh Yesen Terang Bangsa Kira-kira ada apa saja yang di Cambridge International School? Berikut informasinya untuk Anda Sekolah Kristen Terang Bangsa memiliki yayasan pembelajaran berbasis internasional yang disini disebut Cambridge International School atau GIS Mencakup semua jenjang yang ada, mulai dari TK, SD, SMP, dan juga SMA Terang Bangsa adalah salah satu sekolah di Semarang yang menggunakan sistem pendidikan Cambridge Cambridge International School Terang Bangsa sudah ada setiap tahun 2020 Nah seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa di Terang Bangsa itu kita ada punya banyak jenjang unit pendidikannya Ada pendidikan nasional dan juga jenjang pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional Nah Cambridge International School adalah sekolah yang berjenjang internasional yang menggunakan kurikulum internasional yaitu Cambridge Mulai dari TK yang kita kenal dengan Early Years, kemudian SD, jenjang SD yang kita kenal dengan Primary Jenjang SMP yang kita kenal dengan Lower Secondary, dan jenjang SMA yang kita kenal dengan Upper Secondary Secara umum, Sekolah Internasional Cambridge merupakan sekolah-sekolah internasional yang menerapkan kurikulum Cambridge di sekolahnya Pembeda dengan kurikulum biasa yang ditetapkan di Indonesia, sistem pembelajaran Cambridge lebih menyapersiapkan siswanya untuk siap bersaing saat global Kurikulum Cambridge lebih menekankan pada minah siswa Nah, daya-daya yang kita tawarkan dari Cambridge International School, jenjang Internasional Sumpah Terbangbangsa adalah pada bagaimana kurikulum itu sendiri Selain kita memperkenalkan tentunya budaya kepala setiap anak-anak untuk berbahasa Inggris selain berbahasa Indonesia Maka kita juga memperkenalkan satu kurikulum yang menarik Kenapa menarik? Bukan hanya kurikulum internasional, tapi kurikulum yang berbasis kepada potensi anak Nah, ini yang jahat setelah memang dikembangkan di kurikulum mereka, tetapi itu sudah jauh dikembangkan jauh sebelumnya di kurikulum Cambridge Anak memilih sendiri pelajaran yang sesuai dengan minat dan bahkan potensinya untuk mempersiapkan pendidikan tinggi kelahan Bahwa meskipun prinsip-prinsip dasar dari kurikulum Cambridge diikuti, implementasinya disesuaikan dengan konteks lokal Seperti budaya, kebutuhan, dan kebiasaan pendidikan di Indonesia Tujuan di integrasi ini adalah untuk memastikan bahwa kurikulum yang ditetapkan tetap relevan dan efektif dalam konteks lokal Sambil tetap mempertahankan standar internasional yang ditetapkan oleh kurikulum Cambridge Kurikulum Cambridge sekalipun itu kurikulum internasional, namun kurikulum itu tetap harus berdiri di bumi Indonesia Hal itu kita lakukan dengan cara, walaupun anak-anak belajar kurikulum Cambridge dari UK dalam bahasa Inggris Kami tak memperkenalkan dan meminta anak-anak untuk tetap mengambil mata pelajaran wajib Yaitu mata pelajaran wajib agama Kristen sebagai dasar moral dan pengembangan karakter Kemudian anak-anak harus mengambil pelajaran PPKN, yaitu civics, yaitu bagian daripada mereka mengenal tentang Indonesia Aspek moral dan juga kepada sistem pemerintahannya Dan yang paling utama bahasa Indonesia Jadi walaupun mereka bukan orang Indonesia, misalnya siswa dan literasi pun Mereka harus tetap belajar bahasa Indonesia Bukan hanya itu mengenal bahasanya, tetapi juga mengenal budaya Indonesia itu sendiri Jadi sistemnya itu kita anak-anak Cambridge ada yang namanya elective subject Di elective subject itu kita dibebasin untuk pilih 3 subject yang kita mau Sesuai dengan peminatan kita Contohnya kalau teman kita ada yang minatnya di psikologi, mereka bisa ambil psikologi Dan mungkin mereka juga ada minatnya di bisnis, ada accounting, dan ada juga ekonomi Dan ada juga kita yang namanya tiap hari Kamis itu ada yang namanya club dan art Yang selang-seling sistemnya Jadi di art itu kita dibebasin untuk pilih apa yang kita mau pelajarin Contohnya kayak dance, atau drawing, painting, dan yang untuk club itu kita perkembangin skillnya kita Yang kayak extra curricular lainnya seperti cooking, atau mungkin e-sport, gitu sistemnya Sekian ikutan kali ini, saya Kathleen NG dan kru yang bertugas pamit untuk diri Dan sampai jumpa